Oh, jadi pacaran hanya untuk memenuhi hasrat seksualitas? Tidak, itu kan ada saling menguntungkannya juga Apa untungnya? Untungnya mungkin kamu ditemani dari nol sampai sukses Aku tuh kenal mas ini sebenarnya udah lama guys ya Aku ingat banget satu kalimat dia ngomong kayak gini Kak, dimana? Halo deh, jam 12 malam Di kosernya cewekku, silaturahmi Jangan seluruhin Mak, gak ada bedanya sih Itu tuh sebenarnya kayak kumpulan orang-orang miskin Yang apa? Kumpulan orang-orang miskin yang gak punya duit buat BO Buat enaknya aja Karena media sosial itu gampang di askes Ya gampang ditelusuri Selamat datang di Prodcast Kali ini kita akan membahas isu-isu yang lagi marak di media sosial Tentang hubungan menjalin tanpa status Kali ini saya tidak sendiri Kali ini saya ditemani oleh Salah satu wanita cantik Yang mungkin berpengalaman di konteks Hubungan tanpa status ini yang kita kenal seperti FWB Oh iya, gimana sudah ini? Kak, kalau menanggapi tentang FWB ini Kita kan sama-sama muda nih masih nih Liar-liar aja ngomongnya gak apa-apa Atau punya cerita Atau punya pengalaman pribadi tentang hubungan tanpa status ini Kalau dari aku sih biasa aja ya Aku gak pernah ngalamin hubungan tanpa status atau FWB ini Tapi teman-teman aku tuh banyak Kayak banyak banget Bahkan yang kayak kakak bilang tadi tuh marak Memang lagi marak-maraknya Karena kan untuk FWB sendiri ini Sebenarnya gak ada yang dirugikan sih Karena mereka sama-sama mau Untuk menjalin hubungan ini Konteks yang dirugikannya itu Ketika salah satunya nanti Mungkin gak satu tujuan lagi nih Sama yang dibicarakan di awal Itu mungkin ya Nah kalau untuk FWB sendiri Kan aku tahu ini dari teman ke teman ya Walaupun aku gak mengalaminya Tapi yang aku tahu ya FWB itu emang Untuk saat ini Hubungan yang paling aman sih Untuk kita yang gak Ya yang gak mau pacaran Yang gak mau ada Gak mau ada Komitmen atau apa Ya benar Tapi kan disini FWB terkesan Untuk orang-orang yang malas Berkomitmen Kalau saya tangkap disini Dan Ada beberapa dampak Dan positif maupun negatifnya Yang dimana nanti teman-teman Malas untuk berkomitmen Dalam konteks hubungan atau pacaran ya Apalagi konteksnya Seksualitas gitu loh Ada yang dirugikan Untuk lebih dalamnya Mungkin teman-teman nanti Atau mbaknya sendiri Belum pernah mencoba ya Sebelumnya Belum sih Eh tapi emang FWB soal Seksualitas aja Iya secara universalnya seperti itu Universealnya Tapi kan gak semua ya Harus benefit Entah aku Kurang paham juga konteks benefitnya Antara laki-laki atau sama-sama Masa sih kurang paham Enggak lah gitu lah Kita sama-sama 21 plus plus ini ya Aku gak mau napik juga tentang FWB-an ini Ada juga beberapa teman Atau beberapa Dengar cerita Katanya enak Katanya enak seperti itu Enak apanya nih? Ya enak Karena hubungan seksualitas bos Santai dong Hubungan seksualitas Karena tidak ada dirugikan Pada satu sama lain Paling dirugikannya nanti Ketika salah satu partner kita ini Ingin Menyudahi gitu loh Atau ingin Hubungan status lebih Nah itu kan Tidak bisa dikatakan FWB-an lagi Tapi kalau Indeksnya berpacaran Itu bukan status FWB-an Ataukah FWB-an ini Menunjang untuk pacaran Gimana itu? FWB-an ini menunjang untuk pacaran Yang aku tahu ya Dari teman-teman Dari teman-temanku Dari teman-teman Itu malahan mereka Awalnya FWB-an Atau gak awalnya sahabatan Nanti akhirnya baru FWB-FWB-FWB Akhirnya baru ke pacaran Atau gak Akhirnya menikah Atau gak Yaudah Selesai gitu aja Tapi yang dari banyaknya teman-temanku sih Tata-tata itu ke pacaran ya Walaupun yang kayak Bajing-bajingannya itu Pada akhirnya juga Pisah gitu Tapi ada juga nih Fun fact-nya Orang melakukan FWB itu Bukan malas untuk pacaran Tapi dia trauma Dari masa lalunya Entah dia Enggak Enggak setuju itu Itu fun fact-nya kan Atau Untuk mempermainkan laki-laki Atau mempermainkan perempuan Untuk saling dapat Enaknya aja Karena bicara konteks Enaknya aja Ya seksualitas disini Oke Kalau menurut aku sih Kalau FWB itu Emang Kalau untuk positifnya ya Karena kan yang negatif Bapak ya Bukan saya Enggak ada bahkan konteks positif FWB ini Kalau ujung-ujungnya saling Ya seksualitas yang Aku tahu Isi kepala teman-temanku Rata-rata Apalagi soal pria ya Ini teman-teman Kalau bicara soal konteks pria Kalau menjalin hubungan Lawan jenis itu Tidak jauh-jauh dari selangkangan Ini 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 serius teman-teman Karena ditongkrongan Kurang lebih seperti itu Karena kita Ya punya hasrat Atau hawa nafsu Yang tinggi gitu loh Saya tidak Memenapikan diri saya Cuman Kita berpikirannya Kurang lebih ke arah sana Cuman ada oknum-oknum lah Aku bicara tentang oknum-oknum pria yang Mau enaknya aja gitu loh Tapi kalau di luar negli sendiri Kan FWB itu ada hal biasa banget Ya gak sih? Iya Ya bukan cuman tentang seksualitas Mungkin Omen otak-otak laki-laki itu Emang seksualitas aja ya Di dalam kepalanya Bisa dikatakan seperti itu Tapi Jadi apa dong bedanya Mau pacaran Ataupun Maupun menikah Kalau memang isi otak laki-laki itu Cuman seksualitas Untuk apa menjalin hubungan? Ya makanya Nah diadakan FWB ini kan Buat tanpa terikat gitu loh Mau enaknya aja Oh berarti itu Digabungannya dua manusia yang Memang mau sama-sama enak aja ya? Iya kan ada kesepakatan gitu loh Ada kesepakatan gitu loh Ada kesepakatan Jadi Saya sendiri Tidak akan pernah sepakat Tentang hubungan ini Karena Biar bagaimanapun Hanya orang-orang lemah Tidak punya hubungan status itu Tanpa melegalkan status Atau FWB-an ini Terus Isu dengan Trauma Atau Disalahgunakannya hubungan ini Melainkan untuk Teman-teman Melampiaskan hawa nafsunya Konteks positifnya Seperti apa Kira-kira Misalnya nih Aku nemanin kamu Ngantar kemana-mana Jalan kita Makan Sampai Ada keinginan tertentu Kita berharap feedback Dong laki-laki Terus Kalau tidak bisa memberikan feedback Yang kita inginkan Apakah itu disebut benefit Eh Bentar Aku nangkap satu hal Berarti Saat kalian nih Laki-laki Ngajak saya jalan Ngajak saya makan Ngajak saya nonton bioskop Itu kan Harap Benefit Nah Tidaknya kan hubungan timbal balik Kan kita bicara Ini FWB Frame which benefit kan Ada benefit dong Kalau tidak ada sering menguntungkan Bukan benefit namanya Oke Berarti Ini Ngomong-ngomong nih mas ya Dari-dari kan masih Semangat banget nih Ngomongin FWB Iya karena saya tidak sepakat Dengan hubungan ini Kira-kira maksudnya Udah pernah FWB ya Enggak pernah Saya tidak pernah mengkontekskan FWB dalam hubungan saya Karena saya selalu Melegalkan status Selalu jajak Emang Emang Pacaran itu ada Sebuah hubungan yang legal Legal secara hubungan Hervie percintaan Iya dong Tidak ada orang Pacaran sama Laki sama coro Tidak ada pengakuan Itu busit teman-teman Laki Laki sama cewek teman-teman Laki sama cewek Karena enggak ada hubungan Tanpa status itu Busit Kalau ada Bilang aku enggak mau Dipublish Atau aku enggak mau Di-publish Apa ini Enggak mau terlihat Di publik Itu ada dua teman-teman Kalau enggak kamu jelek Semuanya banyak selingkuhannya Di belakangnya Gitu loh Nanti yang nonton Ada yang tersinggung Kita akan melihat Dari cerita-cerita Teman-teman kita Gitu loh Karena menampik teman-teman Kalau cewek itu paling Indeksnya pengen diakui Itu satu Entah itu Di kalangan masyarakatnya Atau publiknya Atau teman-temannya Itu kalau satu frekuensi ya Jadi aku akan Satu berbeda frekuensi Tapi maksudnya gini Aku tuh enggak FWB-an Tapi aku tipu anak yang Suka tuh komitmen biasa aja Yang enggak pacaran Pacaran kan haram Kalau gitu ya Kalau bahas konteks agama Ya beda lagi dong Itu beda lagi Gitu loh Kita ngomongnya secara Universal aja FWB-an ini Beda-beda Tapi aku Beda sih Mungkin aku Tipu anak yang enggak suka FWB Dan enggak pernah masuk Di dunia itu ya Tapi Aku tuh anaknya Yang suka komitmen biasa aja Gitu Nah tapi nyatanya Kan FWB banyak banget nih Di Samarinda Terus kalau memang Masnya ini Enggak pernah FWB Bagaimana sih Masnya melampiaskan Asrat Gitu Asrat apa ini Mbak? Kalau konteksnya seksualitas Alhamdulillah aja Gitu lah Kan banyak untuk Melampiaskan Asrat Untuk membabi buta Mungkin di kepala Gimana? Membabi buta Hasrat yang membabi buta Di kalangan Teman-teman Laki-laki itu Bisa aja Dengan Apa? Ya sebenarnya punya pacar lah Oh Oh jadi pacaran Hanya untuk Memenuhi hasrat Seksualitas Tidak Itu kan ada Saling menguntungkannya juga Apa untungnya? Untungnya mungkin Kamu ditemani Dari nol Sampai sukses Ditemani kuliahmu Sampai selesai Eh ini podcast gak sih? Oh enggak podcast kan? Berarti kita Enggak apa-apa Enggak satu tujuan Iya memang gitu loh Loh Di sini pun Ada beberapa Apa itu hubungan FWB Dampak positif atau dampak buruknya Walaupun Kalau kamu nah Jalani konsep FWB Aku jalan sama kamu Terus abis itu aku selesai sama kamu Aku jalan sama temanmu Aku abis jalan sama temanmu Gitu-gitu aja putarannya Apakah tidak ada rasa kekemburuan Dan sakit hati? Karena munapik Seorang perempuan Tidak melibatkan perasaan Pada ujung-ujungnya Seperti itu Bener-bener Aku setuju sih Aku juga Aku beringat Aku pernah banget diajakin Orang FWB-an Dia mantan Dia udah mantan Cuma kan karena memang Udah kayak ngerasa Kita nih kayaknya Waktu temenan Pernah gak sih? Masih ngerasa Kalau misalnya lagi Waktu dekatnya lagi Masih temenan Itu kayak Rasanya tuh berbunga-bunga banget Tapi pas udah pacaran tuh kayak Ih sempat nih orang Ngebosein ini banget Nah terus tuh akhirnya kita putuskan Udah gak ada satu tujuan lagi Terus udah ngajakin FWB Tapi kan aku tipe anaknya Yang gak Karena tau kan Gimana FWB itu Dan melihat dari temen-temenku Yang pada akhirnya nanti juga Melibatkan perasaan Yang kayak masnya bilang Akhirnya aku juga gak mau Gitu kan FWB-an Dan menurutku FWB tuh Sedikit banyaknya juga akan Berdampak Antara satu sama lain Iya Ada pasti faktor yang dirugikan Satu sama lain Yaitu Karena keegois Egoisan kita Dalam perpikiran konteks FWB Cuman Untuk benefit-benefit aja Mungkin ada Hal-hal positif Seperti Ya Ngaji bareng Ngaji bisa juga Ngaji bareng Ngaji Eh bisa itu Eh aku Jadi Aku tuh kenal Kenal mas ini Sebenernya udah lama guys ya Aku ingat banget Satu kalimat Dia ngomong kayak gini Kak dimana Halo deh Jam 12 malam Di kosernya cewekku Silaturahmi Jangan seluruhin Ada kepentingan keluarga disitu Ada kepentingan keluarga disitu Ada Ada kepentingan keluarga Ada urgent kan Waktu itu Kalo gak salah kronologinya Eh no gak perlu dijelasin Gak perlu dijelasin Gak perlu sih Mau tau aja kamu kan Itu di luar konteks lah Itu Adalah Plus minus FWB nih Ini juga Jadi konteksnya Au Karena kita sudah sering Kenal juga cukup lama gitu Oh suarangan Dulu dia kecil Saya yang gendung Enggak dong Enggak dong Enggak Bapak itu masih kali ya Enggak Enggak Karena konteksnya Gendong Enggak Enggak Karena konteksnya saya Enggak dong Enggak dong Enggak dong Enggak dong Selama aku Selama aku kenal temen-temenku Yang di dunia model Pijen Ya itu Rahasia umum lah ya Gimana ya Mereka itu cuman Karena mereka gak mau pacaran kan Nah cuman memang Kalo beda loh Model sama pijen itu beda Kalo pijen itu yang kayak Untuk putri-putrian Duta-dutaan Sedangkan kalo model itu ya Banyak kan Ada model Ada mius Ada model baju Ada model segala macam Yang aku tau sih Selama di dunia itu Mereka tuh emang gak suka Yang punya hubungan Hubungan yang terpublish Memang ada beberapa orang ya Tapi kebanyakan tuh Jarang mau mempublish Dan memang Untuk kehidupan Anak-anaknya sendiri pun Di privacy Terus aku Kehidupan percintaanku tuh Aku privacy banget Kalo dulu mungkin waktu Cinta maunya tuh Ini ya Tosing-tosing gila gitu ya Atau beberapa Anu kan Perbandingan Ada yang senang Hubungannya tuh Di up di social media Biar orang-orang tau Aku bahagia nih Padahal di belakangnya Gak taunya aja Ada kenapa-napa Ada juga konteksnya Diam-diam Tapi udah melakukan Banyak hal di belakangnya Contohnya Contohnya ya Kayak FWBan gini Enggak Enggak Saya Saya rajin mengaji Dan rajin menabung Teman-teman Nah itu Aku kalo Aku punya anaknya Juga yang suka privacy gitu Jadi memang Untuk teman-teman aku Yang aku lihat Di dunia pijin Ataupun model Mereka tuh rata-rata Dia memprivasi hubungan mereka Mungkin mereka punya pacar Atau punya FWB Atau punya apa Cuman ya Di publishnya Di CF Di Cosfriend Atau Cuman di dunia real ya Aja Enggak di dunia maya Di dunia maya memang khusus untuk Prestasi-prestasi-prestasi Oh flexinya bagus ya Dia nutupi topengnya Memang wanita ini Wanita teman-teman Wanita ini Ini fakta teman-teman Perasaan kita tidak ada Membahas gender loh disini Wanita dari perspektif wanita Kayaknya ular juga gitu loh Wanita ini gitu loh Ya kadang Susah juga sih Berhadapan dengan wanita ini Kenapa ya masnya dari tadi Kayak ada di dunia pribadi gitu loh Enggak Enggak Saya baik-baik aja gitu loh Mungkin Mungkin mantannya ada Yang Enggak ada dari masa lalu saya Semuanya baik-baik semua Baik-baik semua Rajin menabung apa segala macam Tidak sombong ya Tidak sombong Jadi gimana nih Yang terakhir Gimana Udah Kerencana kan kemarin Kerencana mau nikah ya Iya Sorry loh out of the topic Kemarin kan kerencana mau nikah Gimana Rencana Cuman Tuhan berencana lain gitu loh Ada hal-hal yang tidak diinginkan Nah tapi alhamdulillah ya Akibat FWB ya Enggak Ada lah Karena Mas ini sebenarnya suka FWB-an Tau Mengharuskan FWB ini ada batasannya Atau Konteks bertemannya seperti apa Terlain konteks seksual ya Kalau setau ke Yang dari teman-teman aku ya Berpengalaman di bidang itu Enggak ada sih Enggak tahu ya Mereka bilangnya Enggak ada batasan yang gimana-gimana Cuman memang Karena memang hubungannya Tanpa komitmen Tanpa Apa ya Tanpa status lebih Jadi sebagai seorang Apa Yang punya hubungan Ya Udah Biasa-biasa aja Ya sebenarnya Enggak semenafik FWB itu emang Sepotor seksualitas sih Sebenarnya Bukan soal relation Bukan Bisa Konteks FWB dihubungkan Untuk menjadi relation Makanya kan Jadi sebenarnya FWB itu Apa sih Hubungan Bukan ya Kalau bicara benefit Paling tidak secara harfianya Mau saling menguntungkan Itu secara dampak positifnya Yang aku pelajari disitu Kayak aku minta tolong kamu nih Kamu juga Kamu juga bisa minta tolong ke aku Itu Kalau hubungan positifnya Cuman dalam otak manusia Ada namanya Hawa dan nafsu Nah itu Apalagi hubungan Lawan jenis Karena munafik seseorang Tidak melibatkan itu Gitu loh Dan Jahatnya nanti Ketika kamu sudah melibatkan Perasaan dengan Lawan jenismu Tetapi Lawan jenismu Tidak merespon Dan itu kan Membentuk psikiater Atau trauma tersendiri Gitu loh Ujung-ujang Eh ngapain Aku lagi main FWB FWB-an kayak gini Atau segala macem Bengku ikat sekalian Jadi status gitu kan Adanya konteks melarang-melarang kan Kalau di FWB ini Tidak ada Kamu jalan sama siapa Kamu jalan sama siapa Terus bedanya sama commitment apa? Ada aturan Ada aturan Itu Ada aturan Ada aturan dong Ada aturan Nggak aku tegas Ini aku tegas teman-temannya Aku seorangnya Kalau bicara Confinment atau Aturan itu Aku selalu Tegas atau Comparatif gitu Kalau misalnya aturan Bahkan aku ada Salah satu baca Di Di biografinya B.J. Habibie Kalau teman-teman tahu Tidak ada Suatu hubungan itu Tanpa aturan Nah kalau ingin bebas Menetaplah sendiri Nah itu kalau dipotong Itu jedok-jedok FWB ini Iya dong Nah jadi Kalau FWB ini Boleh nggak Lebih dari satu? Boleh Boleh Sangat dibolehkan Tapi teman-teman Teman-temanku ya Lata-lata itu FWB itu Satu aja Cuma Satu Satu aja Kalau banyak Nanti penyakit Boleh Aku boleh Aku boleh Aku Aku boleh Dalam kontes Kamu FWB sama siapa Silahkan Silahkan Kamu FWB Bansapa Tapi resiko dari itu Tahu dengan Kesekuensinya Kan FWB Kan FWB-nya cuma Ngaji banget Conteks FWB-nya bisa jadi dua Ada yang bermanfaat Ada yang tidak bermanfaat Gak ada FWB yang bermanfaat Ada Tergantung orang yang jalankannya aja Gitu loh Berbagi Share Netflix Ya Berbagi Aku punya gaji Kamu makan apa Kamu juga punya gaji Aku mau makan apa Itu kan saling berbagi Gitu loh Benefit Kalau konteks 18++-nya Atau 21-nya ya Tentang Ya itu Gitu loh Karena tidak bisa dibungkiri Karena aku pihak laki-laki Disini Munafik belah Kalau cowok Kalau tidak Mungkirin tentang Harsat seksualnya Ada pun Cewek yang mungkin Konteksnya Sudah nakal Mungkin juga memikirkan Hal itu Gitu loh Senang juga Kalau sudah berbau-berbau Seperti itu Karena kita tahu Ada yang di atas Tertutup Di bawahnya Buka warung Tapi jadi Sebenarnya FWB itu Ada sebuah kalimat Yang memvalidasi Gak sih Kayak misalnya Kalau pacaran Kamu gak jadi pacar Gak tau gak Kalau komitmen Kayak kita komitmenan aja Kamu sama aku Aku sama kamu Gitu kan Nah kalau FWB sendiri Itu emang Gimana Yang kayak mantan Aku waktu itu Yang ngomong FWB-an gitu Atau memang Gimana sih FWB ini kayak Konteks kata Yang Biar sama-sama Nyaman aja Saring Validasi kita FWB atau gimana Bukan mencari Validasi sih Cuman Aku butuh Kamu Kalau kamu butuh Aku Aku ada Kayak gitu Loh Gitu Aku butuh Gojek Makanya gak suka Suka diatur Gak suka aturan Tapi aku gak mau FWB juga Tapi aku gak mau Pacaran juga Gitu loh Jadi aku masuknya Gimana Konteks FWB Yang ada awalan Kata free nya Itu Friend Ibu tadi ngomong Perjadi aku Terdistract Distract Jadi konteks FWB ini Friend with benefit Yang betul-betul Free Kalau konteksnya Untuk Seksualitas Apa bedanya Sama Presec Gitu loh Sama Gak ada bedanya Itu sebenarnya Kayak Kumpulan orang-orang Miskin Yang apa Yang apa Kumpulan orang-orang Miskin Yang gak punya duit Buat BO Buat enaknya aja Buat enaknya aja Bo nya nanti Buat enaknya aja Dan Ini Indikatornya Dua orang tolol Iya kan Yang si cowoknya Mawan juga Yang ceweknya juga Mereka buat teman Lama dong temanannya Biasanya Kak Biasanya Friend with benefit Ini Terjadi begitu aja Kayak One nice stand Ini Tempatnya Kita Tau Friend 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 Kayak Kayak Cuman Ngapasih MWB itu Terjadi Begitu aja Ya Spontanitas Spontanitas Emang bisa ketemu Halo Ayo Enggak Semua itu ada proses Langsung Ayo kita Endang Ini Distract Aku Teman-teman Sama Timnya Ini Kalau konteks Langsung Ketan Ayo kita Langsung Mantep-mantep Enggak Gitu Semua ada Prosesnya Gitu Diawali Dengan Itu Percemenan Jadi Emang Teman-teman Dan Berbaunya Ke Seks Teman 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 Menjual Cerita sedihnya Atau aku pernah Dihianati Sama ini Atau dikos Sendiri Kak Atau dia Play victim Gitu Bisa Teman Pertanya Teman Yang jelas FW itu adalah Kumpulan orang-orang Miskin Yang Yang Pengen Enak Tapi Enggak Pengen Punya Pacar Karena Kalau punya Pacar Harus Ngar Ke sana Ke sini Harus Ada aturan Dilarang Segala macam Gitu Berarti Dua orang Tolol Ini Kenapa Saya Selalu Melengalkan Status Saya Apapun Itu Selalu Kalau Saya Bila Saya Pacaran Sam Ini Saya Bila Tapi 4 tahun Kok Gak Dilegalkan Ya Kan Konteks Apa Pacaran Kalau Ditanya Positif Atau Negatif Ya Ya Kali Zaman Sekarang Ada Friend Which Benefit Ayo Kita Makan Ayo Ayo Kita Nonton Ayo 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 Kita Ayo 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 Apalagi Ada Istilah Staycation Sekarang Apalah Check In Apa Segala Macam Jadi Hal Lumrah Gitu Di Kalangan Media Sosial Atau Bermasyarakat Sekarang Karena Konteks Yang Paling Haram Sekarang Cuman Babi Yang Kutahun Serius Serius Sumpah Bener Kayak Sekarang Itu Bener Conteks Paling Haram Dalam Konteks Bersosial Masyarakat Kalau Teman Teman Ngikuti Di Perkembangan Media Itu Haram Cuman Makan Babi Gitu Loh Apakah Kultur Kita Udah Merubah Sedemikian Rupa Dengan Adanya Pergaulan Atau Perkembangan Ini Itu Yang Sangat Disayangkan Untuk Moral Untuk Teman Teman Lagi Nanti Terbukanya Masuknya Soal Kultur Barat Sama Media Sosial Ini Kan Gampang Di Askes Untuk Mencari Informasi Tentang Askes Oh Oh Iya Kok Askes Karena Media Sosial Itu Gampang Di Askes Gampang Ditelusuri Di Rubaja Karena Gampang Di Askes Akses 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 Yaitu Karena Perkembangan Media Sosial Itulah Pemuda Pemuda Atau Generasi Generasi Pemuda Pemudi Cewek Cowoknya Itu Kayak Ya Meng Lumrahkan Hal-hal Yang Seperti Itu Kayak Kayak Dulu Aku Dulu Penggunaan Sosial Media Itu Kita Menyebar Hal-hal Yang Kita Kiranya Bermanfaat Untuk Dilihat Secara Public Enggak Gitu Juga Sumber Informasi Atau Apa Bahkan Prestasi Kita Cuma Dalam Perkembangan Sosial Media Sekarang Aku Nggak Nyebutkan Siapa Orangnya Tapi Ada Beberapa Mungkin Sudah Harfianya Kayak Gitu Kayak Konteks Berpacaran Atau Apa Itu Hak Masing-masing Kayak Hal-hal Yang Konteksnya Negatif Kayak Berdunia Malam Atau Segala Macem Itu Kayak Hal-hal Rumrah Harusnya Kan Kamu Boleh Nakal Aku Nggak Pernah Ngarang Orang Nakal Kamu Nakal Senakal Nakal Dan Bertanggung Jawab Itu Tapi Dalam Konteks Sosial Bermasyarakat Ketika Kamu Sudah Berani Untuk Mengekspor Apa Yang Kamu Ingin Apa Belasangin Ya Ingin Kamu Lihatkan Tapi Itu Kan Ada Resiko Dan Tanggung Jawab Moral Nanti Yang Kamu Tanggung Dan Itu Yang Aku Ngamati Media Sosial Aku Pergi Dugem Nih Aku Story Atau Apa Atau Lagi Barang EPV Atau Segala Macem Foto Di Hotel Di Kaca Kita Nggak Mau Ngejudge Kamu Tapi Secara Kaper Kamu Sudah Memikirkan Asum Asum Siliar Di Masyarakat Sana Dan Kamu Kayak Angejukan Pembelaan Ini Oke Itu Hidup Cuman Akannya Adanya Orang Orang Seperti Ini Jadi Hal Yang Biasa Gitu Makanya Tadi Kup Bilang Konteks Yang Haram Betul Haram Babi Gitu Kamu Mabuk Kamu Story Kamu Dugem Kamu Story Ketika Makan Babi Aku Haram Kan Lucu Gitu Loh Jadi Jadi Hal Biasa Jadi Masyarakat Dan Di Generasi Muda Sekarang Bahkan Sekelas Staycation Even Kamu Kota Kaca Dan Itu Ada Cowoknya Atau Misalnya Alibunya Ramah Rame Itu Jadi Hal Yang Biasa Sekarang Bahkan FWB FWB Baunya Seksual Pun Jadi Hal Yang Biasa Sekarang Cuman Pegantian Kosa Kata Halus Aja Biar Diterima Di Kalaman Nasarakat Dari Diskusi Kita Panjang Tadi Tentang Konsep FWB Ini Pesan Terakhir Saya Untuk Teman Teman Yang Masih FWB Cepat Sadar Tolong Akhiri Hubungan Ini Aku Nggak Mempermasalahkan Hubungan Kalian Tapi Kalian Harus Punya Plan Atau Tujuan Untuk Kedepannya Tidak Ada Yang Salah Dari Sebuah Keputusan Kalau Teman Teman Mau Pacaran Atau Melibatkan Hubungan Status Kawan Kawan Tetaplah Bertanggung Jawab Dengan Itu Itu Mungkin Dari Saya Gitu Loh FWB Ini Ada Baiknya Ada Cuman Sedikit Aku bilang Sedikit Sedikit Karena Selebihnya Merugikan Banyak Hal Dan Banyak Banyak Buang Waktu Kalau Mau pacaran Pacaran Enggak Enggak Yaudah Nggak usah Saling-saling Merugian Nanti Sama-sama Sakit Hati Nanti Gambarannya Semua Orang Semua Cowok Sama Aja Gitu Itu Alah Alasan Alasan Kosong Gitu Jadi Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Yang Anda Ingin Ambil Atau Buat Keputusan Kedepan Nanti Untuk Teman-teman Yang FWB Itu Dari Saya Kalau Dari Aku Untuk Teman-teman Yang FWB Tidak Menjudutkan Perempuan Tapi Memang Kalimatnya Menjudutkan Perempuan Ya Kalau Ini Untuk Pembelanjaan Saya Seorang Perempuan Hidup Perempuan Yang Bersuara Hidup Perempuan Yang Berlawan Oh Iya Salah Gitu Ulang Ini Tunggu 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 Pesan Untuk Teman-teman Yang Masih FWB Di Luar sana Itu Pilihan Kalian Dan Apapun Nanti Keputusan Di Akhirnya Itu Juga Adalah Pilihan Kalian Untuk Kita Yang Sebagai Aku Yang Sebagai Teman Dari Orang-orang Yang Melakukan FWB Itu Selagi Mereka Nggak Merasa Dirugikan Atau Selagi Mereka Pada Akhirnya Bagian-bagian Aku Santai Sih Cuma Nanti Seperti Kami Sudah Sharing Selama Beberapa Menit Lalu Yang Bisa Kalian Ambil Adalah Bagaimanapun Hubungan Yang Dijalikan Sama Seorang Manusia Dua Gender Yang Berlawan Itu Pasti Akan Ada Yang Dirugikan Even Perempuan Ataupun Laki-lakinya Jadi Apalagi Hubungan Pacaran Aja Bisa Ada Merugikan Itu Yang Udah Tanpa Status Dan Itu Pasti Akan Lebih Merugikan Apalagi Bagi Seorang Perempuan Karena Aku Percaya Sesuek-cuek Perempuan Semati Rasanya Perempuan Dia Akan Melibatkan Perasaan Di setiap Hubungan Itu Jadi Gitu Jangan Dilanjutin Oke Mungkin Itu Aja Prokes Pada Kesempatan Hari Ini Terima Kasih Bintang Tamu Saya Adik Saya Yang Satu Ini Telah Hadir Menyempatkan Hadir Untuk Berbincang Pada Konteks FPB Yang Hari Kurang Lebih Mohon Maaf Saya Satria Terima Kasih